Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman Kali ini saya akan sedikit kasih trik Gimana sih cara pilih kulkas satu pintu Dengan harga yang ekonomis Tapi barangnya bagus Oke sekarang Apa aja yang ada disini Kulkas satu pintunya Yang barangkali aja bisa Menginspirasi teman teman Untuk memilih Kulkas satu pintu Baik teman teman Disini untuk kulkas satu pintu Kita ada dari merek Aqua Ini dengan tipe AQRD 1,90 Untuk motifnya Dia memiliki motif bunga Berwarna biru Kemudian ini ada Politron kulkas satu pintu Dengan tipe PRA 18 BNR Berwarna merah Ada motif bunga juga Ini dari merek LG Dengan tipe GNI Dengan tipe GNI Dengan tipe GNI Dengan tipe GNI Ini kuah kulkas 181 Ini kuah kulkas 181 Kita lihat Yang pertama Yang harus kita cek dulu Dari kulkas ini adalah Untuk satu pintu Pastinya ada bunga es Saya tekankan lagi Untuk satu pintu Pastinya dia akan mengeluarkan bunga es Karena bunga es itu sendirilah yang membuat Proses pendinginan pada kulkas ini Nah yang pertama kita harus cek Biasanya dari freezer Setiap freezer di dalam kulkas satu pintu itu Memiliki ukuran yang berbeda-beda Dan karakteristik evaporatornya berbeda-beda Untuk kulkas ini Dia Dari atas Ini Tidak sampai full Atas ini ya Ini hampir Seperempatnya lah Ketengah gitu Baru dia ke bawah Kesini Selesai disini Nah untuk pada bagian sisi kirinya Dia tidak memiliki bunga es Tetapi Untuk sizenya Ini lumayan besar Nah itu biasanya Ini juga menjadi referensi Atau pengambilan keputusan Apabila kita ingin membeli Kulkas satu pintu Karena ada varian ini Buat es maker nya Terus Kita juga lihat Ini dari raknya Jumlah rak dalam kulkas satu pintu Itu berbeda-beda tergantung dari ukurannya Untuk kulkas ini Dia memiliki dua rak Dan jenisnya tempered glass Tempered glass ini Lebih kuat dibandingkan fiber Fiber atomica Atau jenisnya seperti ini Zaman dulu kan masih ada yang begini Nah biasanya Untuk saat ini Bahan mica ini hanya digunakan Di rak-rak yang lain Selain rak tengah ini Dan dilihat juga Dari Vegetable box nya Atau fruit box nya Atau tempat buat Buat sayur Atau buat buah-buahan Nah biasanya ada yang ukurannya besar Ada yang ukurannya kecil Oke Terus untuk lampunya Rata-rata satu pintu sih Lampunya masih bohlam Jadi warna kuning Tapi ada juga yang warna Apa ya Warna LED atau warna putih Nah untuk yang ini Ini dia masih bohlam Nah terus juga dilihat Ininya Insulasinya Jadi ketika kita mau memilih Lukas satu pintu Kita harus lihat dulu Sedikit ditekan disini Apabila insulasinya Atau Ding-ding ininya Lumayan Keras atau tebal Itu tandanya Bagus Itu bisa jadi rekomendasi juga Atau salah satu Pengambilan keputusan Untuk membeli Lukas satu pintu Yang main bagus Nah untuk bagian bawahnya Ini Tempat Naruh botol yang besarnya Dia masih tersedia Untuk yang tipe ini Oke Untuk garansinya juga Aqua itu memiliki Garansi 7 tahun Kompresor 1 tahunnya Spare part Sekarang kita ke sebelahnya Ini ada dari merek LG LG GN Sat 201 CK Nah untuk LG Kita lihat Freezer nya Untuk size freezer nya Hampir sama Seperti tadi Hanya yang membedakan Lihat evaporator nya Evaporator nya Dia memutar Nah ini untuk LG Evaporator nya Full memutar Dia memiliki Kapasitas evaporator Lebih luas Jadi untuk Pendinginannya Jelas Akan lebih maksimal Dibandingkan evaporator Yang kayak seperti sebelumnya Oke Nah untuk di LG Dia dilengkapi Pencairan bunga es Jadi hanya menekan Tombol yang biru ini Setelah dipindah Kalau posisi mati Dia akan ada proses Nanti di frost Nanti di frost Atau enggak pencahan bunga es Secara Otomatis Si kulkas ini Akan mencairkan Bunga es sendiri Nah ini Ini buat Rak Bawahnya Atau chiller ya Nah ini untuk LG Rak nya Yang bagian tengahnya Hanya terdapat Satu rak Dibandingkan yang tadi Dua Karena ini emang ukurannya Ukuran lebih kecil Jika LG yang Standarnya LG Nah untuk Tempat Vegetable box nya Dibandingkan tadi Aqua LG tentu lebih besar Tapi Untuk bagian sininya Dia tidak ada Kalau yang tadi Aqua Kan dia masih ada Bagian bawahnya Yang ini LG Nggak ada Rak nya seperti ini Nah untuk LG Rak Botol besarnya itu Dia di bagian tengah Kalau yang tadi Aqua Itu di bagian Bawah ya Ini masih ada Egg tray nya juga Nah untuk Insulasinya LG Kelihatan Nah ini untuk Karet-karet nya Untuk LG ini Garansi kompresor nya Dia cuma 5 tahun Sperpas 1 tahun Oke sekarang Ke Polytron PRA 18 BNR Ini termasuknya Kulkas Dengan desain Pintu Kaca Kaca Temper glass Ini juga baru Datang Bawah display Ini ada desainnya Menggunakan handle Kebanyakan Untuk kulkas Satu pintu Sekarang ini kan Udah nggak ada handle nya Nah Untuk yang ini Barangkali ada yang Senang masih dengan Pakai handle Cocok ini Polytron PRA 18 BNR Kita lupa Untuk bagian dalam Polytron PRA 18 Atau 18 BNR Kita lihat Freezer nya Freezer nya juga luas Teman teman Kita lihat Apakah sama Seperti LG Oh hampir sama Seperti Aqua Tapi Dia ini full Disininya Tapi tetap aja Pendinginnya Akan disini Untuk sisi kirinya Dia kosong Nggak ada Tapi Kelebihannya Dia ada Ice maker Twist ice maker Ini yang biasa Dipakai Di kulkas Dua pintu Untuk Polytron Dia dikasih Jadi ada Variasi Yang lebih Buat nilai Kita memilih Si polytron Kulkas Satu pintu Ini Terus Ini Chillernya Untuk Raknya Ini dapat Dua Raknya Juga temper Glash Rata-rata Sekarang Raknya Udah temper Glash Ya teman teman Untuk bagian Bawahnya Ini Regatable Box Dari Dibandingkan Yang kedua Tadi Aqua Dan LG Ini termasuknya Yang lebih Kecil Dibandingkan Yang tadi Ya kenapa Karena disininya Dia lebih besar Jadi untuk Mengutamakan Bottol air Minum Yang disini Oke Disini ada Lagi Raknya Disini ada Dua Ini Ek tray Masih ada Nah Untuk Desain Kalau mau cari Desain yang Glowing Shining Ini Polytron Jadi Banyak Pilihannya Atau Jadi Apa ya Salah satu Kemenangan Atau Keunggulan Dari Polytron Itu Dia Ini Tempered Glassdoor Buat Pintunya Sekarang Kita Lihat Dari Aqua Oh iya Sorry Ini Untuk Kompresor Garasi Kompresor Polytron Itu 5 tahun Setara Setata Rata 5 tahun Itu Kulkas Satu Pintu Rata Kompesor 5 tahun Ini Untuk Aqua Aqua AQRD 190 Motifnya Motif Bunga Atau Berwarna Biru Kalaupun Pengen Yang Motifnya Sama Seperti Yang Tadi Warna Gold Atau Emas Dia Juga Sedia Untuk Tipe Yang Ini Oke Sekarang Kita Lihat Bagian Dalam Ini Bagian Dalam Ini Apa Buat Aqua Di Bagian Freezer Dia Terdapat Freezer Box Atau Coba Ini Wah Ini Wadah Buat Penyimpanan Es Oke Kita Keluarin Dulu Kita Lihat Freezer Untuk Bagian Freezer Atau Evaporator Ini Berbeda Desainnya Dibandingkan Ketiga Kulkas Satu Pintu Yang Lain Kalau Yang Tadikan Dia Memutar Sini Kalau Yang Ini Dia Dari Dalam Dari Solid Dia Masuk Tengah Kedepan Lagi Jadi Untuk Freezer Evaporator Seperti Ini Chiller Room Untuk Rack Dia Ada Dua Sama Temper Kelas Juga Ini VG Cable Box Oke Ukurannya Standar Ini Buat Penempatan Botol Yang Besar Besarnya Ini Ada Satu Dua Ekrenya Diri Tengah Ini Ada Salah Suatu Tempat Mungkin Biasanya Buat Naruh Biasanya Susuk Otak Atau Minuman Kaleng Yang Masih Bisa Masuk Jadi Disini Bisa Oke Ini Box Freezer Box Ini Maksudnya Biasanya Kayaknya Kalau Kita Mau Nyimpan Es Batu Atau Nggak Daging Supaya Nggak Nempel Ke Bunga Es Mungkin Fungsinya Untuk Seperti Itu Freezer Box Nah Untuk Aqua Tipo Ini Di Bawahnya Ini Dikiranya Kaki Atau Dudukan Atas Nata Bukan Ini Adalah Menyatu Sama Bodinya Disini Ini Semacam Rak Juga Nah Ini Bisa Difungsikan Untuk Menyimpan Benda Atau Jenis Barang-barang Yang ingin Disimpan Di bagian bawah Sini Oke Tapi selain itu Dia juga bisa Digunakan Sebagai Dudukan Jadi si kulkas itu Lebih tinggi Oke Teman-teman Tadi Kita Sudah Lihat Dari Keempat Mesin Eh Sorry Dari Keempat Kulkas Satu Pintu Dari Berbagai Merk Kalau Saya boleh Saran Untuk Pemilihan Kulkas Satu Pintu Pertama Yang kita Harus Lihat Itu Dari Insulasi Atau Bodi Bagian Dalam Harus Lumayan Tebal Atau Bagusnya Itu Tebal Supaya Proses Pendinginannya Akan Jauh Lebih Maksimal Dan Untuk Satu Pintu Yang Pasti Itu Ada Bunga Es Jadi Kalau Kita Bicara Satu Pintu Ada Enggak Ada Bunga Es Saya Selama Ini Belum Pernah Nemuin Karena Satu Pintu Itu Kulkas Satu Pintu Pasti Ada Bunga Es Untuk Masalah Pengurasannya Gimana Untuk Masalah Pengurasannya Itu Teman Teman Bisa Atur Sendiri Kalau Saya Di Rumah Memiliki Kulkas Satu Pintu Biasanya Saya Rutin Dua Minggu Sekali Atau Bisa Jadi Kalau Sebelum Dua Minggu Bunga Es Sudah Banyak Saya Akan Lakukan Pengurasan Itu Untuk Masalah Pengurasan Banyak Cara Caranya Kalian Bisa Cari Cara Yang Terbaiknya Yang Pasti Jangan Mencongkel Bagian Evaporator Atau Bunga Es Dengan Benda Tajam Disarankan Jangan Dicongkel Kalau Bisa Harus Menggunakan Benda Yang Tumpul Atau Dengan Cara Yang Baik Yang Pasti Jangan Dicongkel Karena Akan Mengakibatkan Kebocoran Pada Evaporator Yang Akhirnya Tidak Dingin Dan Akhirnya Rusak Begitu Untuk Masalah Garansi Sebaiknya Sebelum Di Luar Masa Garansi Hubungi Saja Call Center Masing Masing Jadi Kita Bisa Tahu Apabila Ada Kerusakan Apabila Ada Kerusakan Tinggal Hubungi Masing-masing Service Center Semoga Bermanfaat Dari Penjelasan Saya Tadi Jangan Lupa Subscribe Comment Like And Share Bermanfaat Bagi Teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh